Pemirsa Direkturat Reserse Narkoba Paul Dariau bersama Forkopimda Provinsi Riau memusnahkan puluhan kilogram sabu. Narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus pada bulan Januari lalu. Pengungkapan yang dilakukan dari empat kasus narkoba yang berbeda dengan meringkus 21 tersangka ini juga berhasil mengamankan puluhan kilogram barang bukti. Sebelum dilakukan pemusnahan, barang bukti sabu diuji keasliannya terlebih dahulu oleh tim laboratorium forensik Paul Dariau. Dari hasil pemeriksaan dipastikan barang haram tersebut merupakan metameftamin atau narkotika jenis sabu. Barang bukti sebanyak 80 kilogram sabu ini dimusnahkan dengan menggunakan alat insinerator yang dilakukan di halaman belakang Paul Dariau Jalan Patimurah, Kota Pekanbaru. Kapolda Riau Irjen Paul Muhammad Iqbal mengatakan akan mengungkap upaya peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya dan proses administrasi penyelidikan dan penyelidikan dilakukan demi memutus mata rantai peredaran narkoba di Provinsi Riau. Hari ini tim bergerak cepat untuk menunjukkan bukan hanya pengungkapan kasus sampai ke akar-akarnya kita akan ungkap tetapi proses administrasi penyelidikan dan penyelidikan kami juga bergerak cepat. Ini penting untuk memutus mata rantai yang ada di belakang kita ini, ini akan segera dilakukan due process of law baik di ranah kejaksaan sampai dengan pengadilan. Pak Bidum langsung mengajak jaksanya yang menangani kes ini untuk bergerak cepat. Karena kita tidak ingin main-main, bukan hanya pengungkapan yang sangat keras kita akan lakukan tetapi due process of law di kejaksaan dan pengadilan pun akan sangat keras.